Oktang selalu ceria, bermain dan bergembira Mengenal dunia binatang bersama si otak Oktang, si otak selalu ceria, bermain dan bergembira Mengenal dunia binatang bersama si otak Bersama si otak Oman, kita mau menangkap ikan apa nih? Pagi-pagi sudah melaut Oh ilyeh, masih saja main rahasiaan sama otak Coba kita tanya yang lain saja deh Hmm, tapi kok semuanya pada serius sih? Oke-oke, otan gak jadi nanya deh Daripada diturunin dari kapal Mana ikannya, Oman? Dibutuhkan mata super jeli nih untuk melihat bui air yang ditimbulkan ikan target kita Kalau otan sih, rasanya permukaan lautnya sama saja Semuanya berbuih Teman, setelah posisi ikan ditemukan Nelayan segera menebar potongan daun kelapa kering Ini berguna untuk membuat ikan bermain di sekitar daun Sehingga nelayan bisa melihat penampakan mereka lebih jelas Dan menahan ikan agar tidak kabur Oke, posisi target sudah terkunci Saatnya melepas jaring Jaring yang digunakan dikenal dengan nama first game Atau buka cincin Bentuk jaring ini seperti mangkok ketika di dalam air, teman Saat penantuan seperti ini Semua anggota nelayan harus kompak dan bekerjasama Kedua ujung jaring harus segera disatukan untuk mengurung ikan Ayo paman motoris Gas pol Di haluan kapal Ada paman yang bertugas melemparkan batu Untuk mencegah ikan agar tidak kabur Selama jaring belum ditarik Sedangkan di bagian tengah Ikan dihalau dengan sebuah bambu Kalau jaring sudah melingkar Saatnya Tarik Ayo semuanya semangkok Semangat sampai mentok Tarik 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 Paman, otan bantu cek di bawah air ya Wuhu Ikan target kita sukses tersangkut di jaring Please welcome Julung-julung Ini loh ikan yang biasa dibuat sambal roa Paman, nanti otan mau bawa buah toleh-oleh ya Banyak pesanan nih Si mulut panjang ini termasuk ikan zona epipelagik Alias ikan yang berada di permukaan air Walaupun ukurannya tidak terlalu besar Tapi julung-julung mampu berenang cukup cepat Karena apa? Salah satunya karena bentuk mulutnya Bentuk mulut seperti ini Rupanya bisa berfungsi untuk memecah aliran air Selain itu Bentuk tubuh yang bulat memanjang Ditambah sirip dada Menambah gesit pergerakannya di air Oh pantas Para nelayan harus bergerak cepat menggurung mereka tadi Paman, lumayan nih hasil tangkapan kita hari ini Memang deh Kalau mau berusaha Selalu ada jauhan Ayo yang di rumah Mau pesan berapa kilo? Free ongkir deh Bila musim julung-julung tiba Nelayan hanya butuh sekali lepas jaring Untuk mendapatkan satu ton ikan Wah, wah, wah Satu desa bisa makan ikan gratis nih Salah satu pengolahan ikan julung-julung Atau roa ini Adalah pengasapan Tujuan pengasapan Adalah meningkatkan daya awet Serta memberi aroma yang khas Dibutuhkan waktu sehari semalam Untuk mengeringkan ikan julung-julung ini Setelah siap Ikan ini pun bisa dikirim ke daerah lainnya Teman, ikan yang mulutnya panjang Gak cuma julung-julung saja loh Ada juga beberapa jenis ikan yang lain mirip seperti julung-julung Kalian masih ingat dengan mereka? Tepat sekali Memang kalian benar-benar penonton setia dunia binatang Yap, Reservis Dinamakan Reservis Karena bentuk badannya yang tipis memanjang Dan tajam seperti silen Teman, sobat otan ini punya mulut yang kecil Lonjong dan tidak berkiki alias ompong Kayaki-aki dong Dengan bentuk tubuhnya yang tipis dan lebar seperti ini Si ikan silet melakukan adaptasi Yaitu berenang dengan posisi tegak lurus Supaya pergerakannya lebih mudah dan efektif Posisi kepala di bawah ini Talain agar mereka gampang mendapatkan makanannya Mereka hanya memakan udang-udang kecil Larva molusca dan zooplankton Terima kasih telah menonton setia dunia Terima kasih telah menonton setia dunia Terima kasih telah menonton setia dunia